Pertanyaannya dari statement itu adalah, Sejak kapan sepak bola itu steril dari politik? Football is always being political. Iya kan? Ini yang paling penting bagi pemain bola Indonesia. Exposure melawan tim-tim jago. Orang pernah ada berita Indonesia sempat nelfon negara mana di Afrika untuk sparring. Negara Afrikanya nolak. Karena ranking FIFA kita terlalu rendah. Kok lu bisa tes tahun-tahun di toko itu? Toko mana? Toko Rich Carlton. Iya kan? Jadi menurut gue tuh... Pasti kesel. Gue udah bikin brand. Eh, guys. Luxury. Disebut toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah hijrah nih sebenernya. Nah karena kita syuting musyawarah kali ini di bulan suci Ramadan. Nah kaya Andepi mulai. Jadi dengan Assalamualaikum. Atau aja. Tapi tetap aja halo para mush-mush di rumah. Halo musyarakat. Seru banget sih. Seru banget udah lamanya kita udah sebulan lebih ya. Sebulan lebih. Sebulan lebih. Apalagi yang sangat ramai sekarang. Langsung saja kita ngomong tentang kemungkinan. Kita kan belum pastikan. Kemungkinan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah. Piala dunia U20. Ya. Ya. Kita mulainya gimana nih? Mana ada nih? Ya menurutku mari kita membahas ini melihat berbagai sisi. Supaya perspektif kita kaya gitu. Siapa yang mulai nih? Aku bakal bahas dari segi kontranya dulu. Ini ada pro dan ada kontranya. Kontranya berarti kalau disini kontra adalah kontra pembatalan. Berarti dong. Kalau pro berarti pro pembantalan. Ya beli kakir ya. Pro-pro pembantalan kontra pembatalan. Kontra pembatalan dari berbagai argumen adalah. Pertama salah satunya adalah kenapa ini dibatal padahal. Kenapa ini bisa dibatalkan? Karena kenapa orang-orang harus menggabungkan antara politik dan sepak bola. Dan olahraga. Salah satunya ya. Jadi kita harus misalkan antara politik sama sepak bola. Kedua kita ngomong soal humanisme dan stance kita terhadap Palestina. Tapi kok kita gak mikirin terhadap apa yang terjadi di Indonesia sendiri. Right? Jadi kontranya adalah harusnya kita gak usah fokus soal itu. Kita fokus sama pemain bola kita. Industri bola. Industri sekitar bola yang. Ini kan piala dunia kan menghidupi banyak sekali sektor ekonomi juga ya. Jadi kontranya adalah kenapa kita harus menolak sepak bola. Tepat tuan rumah piala dunia U20 di Indonesia. Padahal ada banyak sekali orang-orang atau banyak sekali pihak yang terlibat yang rugi. Jikalau sepak bola ini. Apa? Piala dunia U20 ini tidak jadi dalam. Tidak jadi dalam. Betul. Jadi itu. Itu salah satu poin kontranya. Ada poin kontra lain gak Kak Jo Monana? Kontra pembatalan. Kontra pembatalan. Negatif-negatif itu ya. Iya kan kontra pembatalan. Berarti kalau ada. Intinya gitu kan. Kontra pembatalan berarti kalau ada. Gini pokoknya apa? Aku jadi kayak seolah negatif-negatif positif dong. Fisika. Bahwa kenapa piala dunia tetap harus dilangsungkan di Indonesia. Oh gitu ya. Begitu kan rumah. Pembatalan kontra pembatalan. Jadi kalau ada. Iya. Kalau ada. Kenapa tetap perlu berlangsung di Indonesia piala dunianya? Hmm. Indonesia tuh butuh banyak event internasional sih. Itu pendapat KJ. Indonesia tuh butuh banyak event internasional. Dan emang itu adalah salah satu tahap yang kita butuhkan. Bukan memajukan SDM sih. Cuma biar semuanya tuh lebih bisa merasakan. Sebuah event. Yang bukan cuma. Memenuhi keinginan-keinginan Indonesia. Kalau dari Kaju sih gini sih ya. Soalnya Kaju ini stance. Kaju mungkin sedikit. Gak apa-apa kan. Bukan stance masyarakat gitu. Gak apa-apa kan. Ini bukan stance masyarakat ya. Kita kan memang mau berbagai sisi. Gak apa-apa ya. Jadi kalau. Dan menurutku memang. Selalu persoalan itu harus dilihat dari. Beranggap perspektif. Jadi ya wajar. Itu kalau dari perspektif ya. Perlu ada piala dunia kan. Semua Indonesia dapat eksposan internasional gitu kan. Iya. Kalau dibatalkan. Gak perlu. Karena gak boleh Israel masuk ke Indonesia. Menurut Kaju argumennya juga apa. Karena banyak argumen juga kan. Soal itu kan. Kalau? Menolak Israel. Sehingga kemudian. Kalau saya sih. Pro. Pro apapun stance pemerintah. Soalnya ini kan udah mendarah daging di Indonesia kan. Katanya dari 1945. DLL. Udah stance nya adalah itu gitu. Cuma modernisasi sih. Kemajuan bola kita. Kalau kehambat. Hanya karena satu negara gak bisa masuk. Sayang banget kedepannya tuh nanti gimana gitu. Banyak banget hal yang akan terhambat. Karena. Titik koma satu hal. Karena titik koma satu hal. Oke. Zang kita harus. Menurut saya ya. Kita harus lihat the bigger picture. Kalau ujung-ujungnya. Hal paling positif dari sini adalah. Sepak bola Indonesia maju. Kita harus distance itu. Sisanya ya. Kita harus bisa dealing with the rest. Itu sih. Ya. Mari lihat dari dua sisi ya. Sisi pertama. Sisi yang. Ya. Harus jalan terus. Karena Indonesia sudah bidding. Dan sudah menyatakan komitmennya. Untuk menjadi tuan rumah. Sejak 2019. Ya. Ya. Ketika itu. Indonesia belum tahu. Israel. Akan lolos menjadi peserta. Amerika lolos setahun lalu kan. Konfirmasi soal. Israel lolos kualifikasi itu. Persisnya Juni 2022. Itu sembilan bulan yang lalu. Dan. Penolakan yang baru ramai. Itu ujung-ujung baru belakangan ini. Maret 2023. Jadi. Realistis. Apa yang bisa diharapkan. Ada perubahan. Atau hal apa yang akan terjadi. Kalau penolakan ujung-ujung. Terhadap sesuatu. Yang kita sudah ketahui. Sembilan bulan yang lalu. Dan konsekuensinya akan panjang. Yang pertama. Komitmen kita sebagai negara. Dipertanyakan. Ya. Berpotensi memalukan. Kita udah keluar anggaran triliunan. Dan sanksi FIFA terhadap kita. Itu sangat mungkin terjadi. Sanksinya pun. Orang udah membayangkan. Macem-macem. Dari mulai sanksi dengak. Sampai kemudian. Sanksi kita dikucilkan. Bahkan ada yang bilang. Sanksinya mungkin sampai di ban dari. Jadi ada beragam spekulasi nih. Soal sanksi. Ya. Dan. Apa namanya. Belum lagi yang tadi Kak Jo bilang. Upus nih harapan kita. Melihat. Tim nasional kita. Bisa bertanding di level dunia. Di skala piala dunia. Sesuatu yang sebetulnya mirisnya. Kesempatan yang kita dapatkan. Bukan karena prestasi. Karena kita gak lolos kualifikasi. Tapi karena privilisi kita. Sebagai tuan rumah. Yang main di rumah sendiri. Iya. Tapi berarti itu memang pupus tuh harapan itu. Dan kecewa. Pasti. Kalau kemudian dibatalkan nih. Pembatalan yang ujuk-ujuk. Dan seolah-olah kita gak komit. Pada apa yang sudah kita janjikan. Ke FIFA dan ke dunia. Ini piala dunia loh. Tapi di sisi lain. Argumen bagi mereka. Yang menolak Israel datang ke Indonesia. Itu juga argumen yang valid. Ya. Dan ada dasarnya. Bukan semata politik praktis. Tapi ini soal sikap. Soal pandangan. Soal bagaimana. Akumulasi pendirian bangsa Indonesia. Jejak historis. Yang semuanya terekam di konstitusi loh. Ya. Dan itu juga yang jadi alasan. Kenapa sampai sekarang. Kita gak mengakui Israel. Kita gak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Karena alasan itu. Sesuatu yang gak bisa dipandang enteng. Gak bisa dianggap ringan menurutku. Jadi dua-duanya tuh punya argumen. Yang bisa dipahami. Dan. Itu yang membuat. Kenapa ini. Isu ini menjadi. Sangat-sangat pro kontra. Karena baik yang mendukung. Atau yang tidak. Stance nya. Cukup clear. Dan cukup jelas. Menurutku. Tapi. Juga mau menambahin. Soal. Ada banyak perbincangan di sosmed. Ya. Bukan sosmed doang. Di kehidupan nyata. Bahwa. Terjadi banyak sekali. Double standard. Atau standar ganda. Dari FIFA. Karena. Ada yang berargumen. Oh. FIFA itu dulu. Rusia gak boleh di Piala Dunia. Orang selalu. Argumennya kan selalu Piala Dunia. Karena itu yang. Resensi bias. Yang mereka inget tuh. Cuman. Pas Piala Dunia Qatar kemarin. Orang kira. Oh. Rusia gak boleh main kok. Karena. Perang lawan Ukraina. Tapi ternyata. Bukan cuma itu doang. Standar ganda FIFA itu. Bukan cuma terhadap Rusia juga. Tapi terhadap. Palestina juga kan Manana. Manana kan tadi sebelumnya. Kita dijelaskan sejarah. Bahwa. There's so much double standard. Going on. Antara FIFA. Bukan cuma terhadap Rusia. Tapi terhadap Palestina juga. Itu menarik Manana. I mean. Let's discuss about that. Ya mungkin. Mungkin kita. Dari ini sih. Soal. Apakah setuju. Jangan campur adukan. Politik dengan sepak bola. Karena itu kan. Itu juga argumen. Yang kerap kali disampaikan. Pada. Bagi orang-orang. Yang kemudian melihat. Ini urusan lapangan hijau. Ini urusan sepak bola. Politik. Jangan ikut campur. Iya. Kalau gak salah. Slogan FIFA kan juga salah satunya itu ya. Kick politics out of football. Itu kan juga salah satu. Kampanye dan slogan Vika. Yang selalu disampaikan gitu. Dan. Menurutku. Pertanyaannya. Dari statement itu adalah. Sejak kapan sepak bola itu. Steril dari politik. Football is always been political. Always politicized. Iya kan? Iya bener bener. Tonton aja FIFA uncovered di Netflix. Iya. Dari behind the scene nya. Semuanya udah sangat politis. Iya. Sepak bola itu selalu berkelindan dengan politik. Iya. Di berbagai belahan dunia. Di berbagai zaman dan masa. Lebih jauh tuh sepak bola bahkan alat perjuangan untuk melawan kolonialisme loh. Itu yang dilakukan di Indonesia. Ketika rasisme dan diskriminasi terhadap kaum bumi putra. Sepak bola tuh jadi pendobrak. PSSI didirikan suratin tahun 1930. Itu salah satu tujuannya tuh untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Dan jadi alat perjuangan meraih kemerdekaan. Hmm. Jadi ya sepak bola itu selalu digunakan. Selalu digaungkan. Selalu disuarakan. Atas nama kemanusiaan. Atas nama kesetaraan. Jadi ya wajar. Kalau kemudian sekarang. Ya itu juga yang diharapkan bisa dilakukan. Dalam konteks apa yang kita lihat terjadi ketidakadilan di Palestina. Dan konteksnya kalau spesifik bicara soal hubungan Israel-Palestina ya. Israel itu kerap kali loh melarang atlet Palestina untuk bertanding di luar negeri. Itu terjadi faktanya di tahun 2016, tahun 2017, tahun 2019. Israel secara spesifik mengeluarkan travel advisory. Melarang persepak bola Palestina untuk melintasi perbatasan. Untuk ikut pertandingan. Dan Israel tuh sejak dulu memang selalu menghambat perkembangan persepak bolaan di Palestina. Kalau kita misalnya baca literatur yang menunjukkan bagaimana nasionalisme dan sejarah sepak bola Palestina ya. Itu tuh terlihat di situ. Tahun 64 Israel membubarkan kompetisi-kompetisi independen yang dilakukan oleh rakyat Palestina. Dan menangkap penyelenggaranya. Jadi di satu sisi nih. Pesepak bola Palestina dihalang-halangi dihambat untuk bertanding. Lebih jauh bahkan diteror. Ditembakin stadionnya juga sempet dijadiin sasaran target. Ada yang ditembak mati tahun 2022 loh. Persepak bola Palestina. Di sisi lain itu begitu perlakuan Israel. Tapi di satu sisi Israel tuh bisa dengan bebas masuk dan melakukan kegiatan pertandingan bola di wilayah Palestina. Palestinian Football Association tuh berkali-kali minta FIFA jatuhkan sanksi dong ke klub-klub Israel yang dengan spesifik melakukan kegiatan ilegal di wilayah Palestina. Tapi FIFA selalu nolak ngasih sanksi. Padahal aturan FIFA jelas asosiasi sepak bola nasional tidak boleh melakukan kegiatan di wilayah asosiasi sepak bola nasional lainnya tanpa izin. Dan FIFA menjatuhkan sanksi ke Rusia ketika melakukan itu di Crimea. Ini bukan soal Ukraina loh. Yang 2014. Iya. Sangsi itu dijatuhkan FIFA. Tapi FIFA menolak menjatuhkan sanksi ke Israel yang melakukan hal yang sama kepada Palestina. Jadi argumen bahwa FIFA itu standar ganda bahkan hipokrit itu argumen yang juga ada dasarnya. Tujuh. Tujuh. Tujuh banget. Sorry aku masih belum selesai nih. Masuk ke poin itu. Kalau kita bicara spesifik hipokrit dan standar ganda mari juga lihat argumen yang sebelah nih. Kalau kita mau jujur berkaca yang standar ganda bukan cuma FIFA tapi juga kita. Kita lantang bicara atas nama kemanusiaan dan kesetaraan atas nama Palestina. Tapi kita menutup mata atas ketidakadilan yang terjadi di tragedi terbesar di negeri ini bahkan di dunia. Tragedi Kanjuruhan kita kalau kemudian berharap kita lantang membela penderitaan penindasan rakyat Palestina. Hal yang sama juga harusnya ditunjukkan ke korban tragedi pembantaian Kanjuruhan. Yang bahkan pelakunya sekarang difonis ringan bebas dan mengalihkan tanggung jawab ke angin yang bergoyang. Jadi. Angin yang salah. Itu standar ganda juga dong. Super standar ganda. Jadi menurutku mari lihat persoalan ini dari berbagai sisi supaya sudut pandangnya juga beragam. Dan gak menang-menangan sendiri akhirnya saling maki. Dan mari fokus cari solusi. Karena selalu akan ada argumen yang bisa diterima dan valid untuk kita menolak Israel atau kita bilang harus jalan terus. Iya. Dan sebenarnya sejujurnya kalau misalnya kita cancel nih berarti kita gak ikut. Let's say ini diadain di Peru kan katanya mau diadain Peru. Sempat ada seliwuran spekulasi. Tapi gak ada segmennya segmennya. Kita belum tahu kan. Let's say diadakan di Peru. Israel-Palestina main di sana. Indonesia gak main dong. Palestina gak masuk kualifikasi kan? Israelnya aja kan? Oh sorry misalnya Israel main. Israel main di sana. Tetap aja Israel win-win bagi mereka tuh semua win-win aja gitu. Kita yang ada di posisi win-win. Paham kan? Aku mau nyasay teknis. Kedahkan kemana pun gitu. Aku mau nyasay teknis. Karena kita lolos kualifikasi hanya karena kita tuan rumah. Kalau misalkan kita... Kita gak lolos kualifikasi kita dapat kesempatan bermain. Ya, bermain. Filesal sebagai tuan rumah. Berarti kalau tuan rumah kita gak ada, kita gak sama main dong. Mau di Peru, mau di Argentina, kita gak sama main. Kita tuh, kita tuh in a win-win situation. Right, right. Israel is in a win-win situation. Oke. Yang mau di bidang kemana pun dia akan main gitu kan. Oke, oke. Indonesia ini jangan... Aku maka kalau kita mau ada war gitu. Bahwa ada yang menang ada yang kalah. Ya kalau mau kita harus pilih situasi dimana keduanya menang. Oke, Israel menang. Indonesia juga menang gitu. Kita bisa bertanding di kaca internasional. Kita bisa bermain di level yang sama. Sama semua pemain U20 internasional. Nah, kalau kita gak ada ini. Pemain kita tuh gak ada exposure ini gitu. Ini yang paling penting bagi pemain bola Indonesia. Exposure melawan tim-tim jago. Orang pernah ada berita. Indonesia sempet nelfon negara mana di Afrika. Untuk sparring. Negara Afrikanya nolak. Karena ranking FIFA kita terlalu rendah. Lupa. Tolong dicek dong beritanya tuh. Ada sempet. Jadi Indonesia minta. Tolong dong kita sparring nih ya. Ditolak sama Afrika. Atau negara itu. Lupa dah. Nah sekarang. Kita gak usah nelfon-nelfon nih. Udah ada kesempatannya untuk. Main bareng. Jadi. Kalo kita ngeliat dari perspektif. Indonesia mau maju. Menurut saya ya. Harus. Piala dunia harus ada sih. Harus ada. Nanti we'll deal with all the political stuff later. Oke. Ada caranya kok. Kalo. Indonesia tuh stance nya harus kuat. Kalo kita stance nya adalah ini ya. Titik gitu kan. Contohnya aja. Jokowi waktu Rusia Ukraina. Stance nya dia di tengah. Sedangkan kan seluruh negara barat ingin dia mengambil stance pro barat. Dia berhasil tuh. Dia gue di tengah nih gitu. Nah kalo stance Indonesia tetep ini. Ya. Kita harus nunjukinnya dengan cara lain. Bukan dengan kita yang ujung-ujungnya rugi sepak bola kita. Itu sih. Berarti sekarang. Yang kita harus cari adalah apa solusi yang terbaik dan teroptima. Banyak-banyak ya kayak IG-IG bola gitu ngomong kayak. Bisa aja. Sai war pas dari supporter. Ya. Jadi misalnya mereka lagi main di tanah Indonesia. Ya jangan-jangan fisik juga ya. Tapi ada sai war. Menunjukkan bahwa kita tidak mendukung atau apa gitu. Silahkan. Oke. Ya paham-paham. Tapi kita harus lebih dewasa sedikit lah. Masa kita mau ada sesuatu tapi semua titik koma kita harus dipenuhi. Hidup tuh gak kayak gitu. Pasti ada sebuah titik koma yang gak jalan sesuai dengan keinginan kita sih. Oke. Dan itu kan yang sekarang lagi berusaha diupayakan oleh ketua umum PSSI. Ya. Apa namanya. Lobby-loby ke FIFA gitu. Sesuatu yang sebetulnya lagi-lagi seharusnya bisa dilakukan lebih awal. Kalau saja penolakannya. Kan lagi kanjuruhan. Lagi kanjuruhan. Lagi banyak urusan ya. Lagi pilih ketua baru gitu. Lagi kebanyakan urusan. Gak maksudnya ini bukan hanya PSSI. Ini kan negara loh. Yang bidding tuh negara loh. Yang tanda tangan surat ke FIFA ngasih jaminan komitmen tuh Presiden Jokowi. Yang kemudian tanda tangan panjang-panjang dibawahnya itu kan kayak host agreement apa dan sebagainya. Itu aparat pejabat-pejabat daerah yang lain juga. Jadi ini kita tuan rumah tuh negara. Bukan cuma PSSI ada banyak unsur. Dan aku menarik tuh editorial teman-teman Pandit Football yang bilang negara harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Jadi memang harus dicari jalan keluar nih sekarang nih. Opsinya nih harus ada. Apakah misalnya dengan melobi agar ada syarat-syarat tertentu yang diberikan. Kalaupun Israel akhirnya bisa Indonesia ada opsi pertandingannya dilakukan khusus Israel bukan di Indonesia. Kan sempat ada opsi seperti itu. Singapura katanya. Atau ada syarat-syarat tertentu yang melekat ke Israel. Misalnya gak pakai atribut atau pakai apa. Itu kan sempat ada tuh usulan-usulan seperti itu yang mungkin saja tidak bisa dipenuhi. Iya. Tetapi upaya untuk mencari solusi, upaya untuk cari jalan keluar memang harus diusahakan. Yang memungkinkan piala dunia tetap berlangsung di Indonesia tanpa mengorbankan sikap resmi kita yang tercantum di konstitusi. Karena itu juga sesuatu yang menurutku mahal nilainya. Negara harus punya stance. Jadi cari solusi itu. Ya gak mudah sih cari solusinya. Gak ada, misalnya banyak orang di internet udah kaya solusinya ini, ini. Tadi yang main di Singapura, yang ini. Tapi kayak at the end of the day, if I have to be completely honest kalau mau jujur. Ego aku sebagai lelaki 29 tahun yang suka nonton olahraga. Iya. Kayak I know it's egoistic bahwa kalo tanya Andovi mau gak? Mau. Tapi bukan berarti kalo Andovi mau piala dunia U20 ada di Indonesia. Berarti Andovi setuju dengan penindasan rakyat Palestina. Iya ya itu gak usah dihubung-hubungkan gitu. Secara egois aku mau ya mananya ya. Secara egois pasti kayak. Tapi oh Andovi berarti kalo, kan banyak orang di twitter kayak gitu sekarang. Lu tunggu, berarti kalo lu setuju lu disambung-sambungin terus. Berarti kalo lu setuju main. Bukan disambung-sambungin. Karena sebetulnya memang ada benang merahnya. Ada yang bilang kalo memang mengizinkan dan itu artinya kita menutup mata kependeritaan. Itu artinya kita memberikan legitimasi terhadap apa yang selama ini dilakukan Israel terhadap Palestina. Itu artinya kita memberikan pembenaran pada standar ganda. Bagaimana Israel menghambat atlet Palestina, pesepak bola Palestina untuk bertanding. Sementara kita memberikan kartet hijau. Karena lapangan hijau ya, bukannya kartet merah. Jadi bukannya dihubung-hubungkan. Tapi memang ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Maksudku tuh, mari kita melihat ini tuh memang dari kacamata yang berbeda. Oh paham sih kenapa dia posisinya gini. Paham sih kenapa dia posisinya gini. Maksudku karena ini isu yang memang butuh dilihat dari berbagai kacamata. Tapi tentu setiap orang punya hati kecilnya sendiri. Aku tahu seperti yang kamu bilang gitu. Kalau aku, aku sebagai soccer mom nih. Ini topiku sebagai soccer mom ya. Iza tuh gila bola. Sejak dulu tuh selalu jadi. Dia Arsenal juga? Atau beda? Dia Chelsea. Waduh! 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 Tapi waktu dia kecil, aku memasukkan dia ke klub Arsenal. Ini dipaksakan. Wow itu dipaksakan sih. Dictator. Jadi sebagai soccer mom nih, Iza tuh kapten sepak bola. Setiap minggu aku selalu nganterin dia ikut klub. Nonton pertandingan. Dan kita tuh udah berencana. Aku dan Iza dan Mbak Im, suamiku udah berencana. Kita tuh mau nonton Piala Dunia bareng-bareng. Dan bahkan kesempatan ngajak Iza untuk ngeliat provinsi-provinsi lain di stadion. Ada enam stadion itu. Jadi kalau dari aku nih kecewa kalau gak jadi. Kecewanya tuh dalem. Dan aku yakin kekecawaan yang sama juga pasti dirasakan oleh temen-temen pencinta sepak bola di seluruh Indonesia. Kalau gak jadi. Iya kan? Tapi then again memang, it's very complicated dan yang penting jangan esmosi deh. Ini hari-hari ini jalan marah. Emosi main menang-menangan sendiri. Ya ampun aku kemarin posting statement cuplikan Pak Jokowi yang soal ini. Itu yang komen kayaknya 10 ribu orang. Isinya maki-makian semua. Gue ya Allah ini saling maki satu sama lain gitu loh. Menang-menangan sendiri. Tau sih ini isu sensitif. Tau ini isu yang bisa memancing emosi. Tapi ya, ya mari fokusnya cari solusi. Jangan menang-menangan sendiri. Karena sekali lagi. Semua event bisa gitu kan. Olimpiada nanti bisa digituin. Iya. Makanya aku bilang konsekuensinya memang panjang. Dan ini memalukan. Kan itu tadi kan di awal kan kita udah sepakat. Kalau argumen yang membela tuh kayak gitu. Tapi then again argumen yang menolak. Ini bukan isu seksarian. Ini bukan isu agama. Ini isu kemanusiaan. Ada juga yang bilang seperti itu. Jadi, kami dari musyawara mengirim doa kepada Bapak Eric Thohir yang sedang berjuang. Iya dong. Lagi berjuang. Dia sekarang ke Swiss ya atau kemana. I don't know. Semoga Pak Eric Thohir semangat. Kasiannya bebannya banyak ya. Iya, iya. Banyak banget. Tapi kan Gibran bilang kalo Solo aman. Gibran ngomong gitu kan. Oh ya kemarin ada berita kalo.. I don't know. Gibran bilang Solo siap menjadi tuan rumah. Ya di PDI ini agak kebagi kan. Ada yang Ganjar bilang jangan. Iwain Kostor bilang jangan. Sebetulnya bukan cuma dua kepala daerah loh. Sekjen PDI Perjuangan. Hasso Kristianto di salah satu talk show. Waktu itu talk show di CNN. Itu tuh secara implisit atau bahkan bisa dibilang secara eksplisit. Menyatakan bahwa ini memang sikap politik PDI Perjuangan. Hmm. Jadi ini bukan individu-individu atau personal satu dua kepala daerah ya. Ini udah sikap politik. Oke oke. Dan menurutku wajar. Partai politik ya wajar punya sikap politik. Tapi ya kembali ke tadi. Sikap politik yang sama ditunjukkan juga gak kalo atas nama kesetaraan dan kemanusiaan. Ketika berbicara soal ketidakadilan yang dihadapi oleh korban-korban kanjuruhan. Mari menuntut hal yang sama. Mari menuntut hal yang sama. Gak ada minuman loh. Harusnya abis itu kita minum tapi karena buang puasa gak. Kita syuting di atas jam buka seharusnya. Iya seharusnya. Oke puasa aja. Dahl di bawah sini ada. Ada minuman. Oke jadi sekarang kita akan. Yang rame juga apa sih? Yang rame juga yaitu soal pamer kekayaan para pejabat dan atau istri pejabat. Dan atau keluarga pejabat pokoknya. Pamer kekayaan. Sekarang lagi rame banget semua ini dimulai di. Eh tapi pamer kekayaan itu. Itu gak cuma pejabat sih semua orang. Gua rasa manusia tuh sebenernya. Pasti pengen pamer kekayaan. Pengen keliatan lebih. Iya kan. Dan gak hanya kekayaan gak sih? Pamer kecantikan. Ah iya. Makanya suka pada selfie. Iya. Atau pamer apa? Pamer apa? Pamer. Pamer keluarga. Pamer anak. Iya. Semuanya dipamer nih sekarang. Oh betul. Semuanya manusia tuh pada dasarnya suka pamer gak sih? Betul. Pamer keberanian. Pamer kekuasaan. Pamer kecerdasan. Kadang yang gak nyadar pamer kebodohan. Jadi pada dasarnya tuh menurut gue memang manusia. Emang pengen pamer. Emang sih gaus. Dia tuh suka pamer gak sih? Iya bener. Jadi ya udah diwajarkan saja. Kalau orang mau pamer diwajarkan saja. Iya. Tapi yang gak wajar adalah ketika pejabat pamer harta yang diduga diperoleh secara gak wajar. Tapi yang bikinnya. Yang bikin rame kan itu kan? Iya. Semua ini kan startnya, sparknya dimulai dari kasus Rafael Arut Risambodo dan Mario Dandi kan. Gara-gara kasus itu dibuka bapaknya Mario Dandi kayaknya sebagaimana. Abis itu mulai nih sosmed. Apalagi di twitter ada shout out tuh ada partai sosmed yang lagi rame banget di twitter. Dia ngebuka semua. Oh pejabat ini, 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 ini. Pertama gue tepuk tangan untuk. Partai sosmed? Enggak. Divisi research and developmentnya partai sosmed. Mereka bisa banget ya kayak istri ini, 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 ini. Yang dia serang itu adalah pejabat aparat negara bukan. Iya, iya. Semua. Karena kan yang memang wajar. Yang kita pertanyakan adalah bagaimana aparat negara yang kita tahu. Gaji lu segitu, tunjangan lu segitu. Kalau lu bisa beli tas, harga segitu. Kalau lu bisa pesta ulang tahun di toko. Itu. Toko mana? Ritz Carlton. Toko Ritz Carlton. Iya kan? Jadi menurut gue tuh. Pasti kesel. Gue udah bikin brand. Eh, guysery. Luxery. Disebut toko. Tapi iya kan? Iya, iya, iya. Kalau misalnya itu pengusaha atau yang lain, dia terserah gitu. Tapi kalau pejabat negara yang juga diharapkan, dituntut, dihimbau untuk hidup sederhana, ya wajar kalau publik melakukan kontrol publik lewat sosial media. Karena sekarang kan manifestasi pamer itu bukan lagi dibisik-bisik tetangga atau di arisan, atau di acara-acara kantor, tapi manifestasinya kan di sosial media. Iya bener. Jadi ya wajar kontrolnya juga lewat sosial media. Iya kan? Aku mau shout out ke partai sosmed, karena i follow them pribadi dan mereka bener-bener, ya pokoknya berani dan keren sih. Tapi mari kita bahas yang lebih mendalam soal ini sebenarnya. Adalah? Sebenarnya soal apa? Tidur. Soal apa nih? Tidur. Tiduran? Oh yang kasihan. Soal apa? Tapi itu juga salah satu. Jadi ada salah satu. Itu hiburan malas. Iya, iya. Nah basically kita gak usah sebut orangnya ya, Sek Daryal. Nah kita gak usah sebut. Nah tapi gak sebut. Kita udah coba hubungin dia ya katanya? Gak tau. Gak tau. Tapi intinya yang hebat tuh zaman sekarang kan anak-anak muda tuh gampang kasih jawaban tuh nge-lesnya hebat. Oh kenapa lu gak gini? Oh karena A, B, C, D, E. Nge-lesnya tuh selalu either oh engga barang ini ternyata KW. Oh ternyata sepatu ini ternyata buka, oh ini apa, pokoknya banyak alasan lah. Sebenarnya yang anefi kasihan tuh istrinya. Yang anefi kasihan gitu. Karena? Karena bayangin pas nongkrong nih teman-temannya. Ternyata bahan-bahan lu semua KW. Kayak kasihan aja kan lagi-lagi nongkrong. Nah suami lu bilang lu tidur di lantai. Suami lu bilang sepatunya kayak kasihan aja pas nongkrong. Sepeda brontomnya cicilan. Iya sepeda brontomnya cicilan. Kayak kasihan itu ya. I feel you istri. Pak Sekda. Ya. Bu Sekda? Oh iya bu. Eh gak bu sih yang Sekda bapaknya. Nyonya. Ya. Ya aku kan siapapun itu lah agen. Gue gak sebut-sebut nama saya Daryal. Jadi ya itu lah. Tapi bukan cuma dia kan. Banyak. Yang terakhir yang juga rame tuh polisi di Malang. Katanya kok punya kacamata Dior. Terus punya tasnya ganti-ganti gitu. Terus sebelumnya kan. Pokoknya banyak lah. Oh itu kacamata apa? Prada Prada. Tapi gak apa-apa. Tapi saya bukan PNS. Kan dia iya. Tapi saya mau klarifikasi ternyata itu KW. Ya. Kan boleh. Kan ini klarifikasi. KW semua. Jadi tau gak yang bahagia dari semua kasus ini tuh. Orang-orang yang jualan KW. Karena mereka laku semua. Jadinya kayak oh iya iya gitu. Iya gak sih. Nah sebetulnya ngaku beli barang KW itu juga aneh tau kan. Gak boleh beli barang KW. Ya itu ilegal. Ilegal. Emang defense-nya tuh hebat. Jadi defense dia tuh mengakui kesalahan lainnya gitu. Iya iya. Jadi emang keren sih. Hebat. Saya jadi pingin ke Daryal. Oke. Tapi lanjut. Bukan cuma saya Daryal juga. Ada banyak tuh. Ada BPN Jak Tim. Kalau gak salah BPN Jak Tim. Ada istri Kemen Setnek. Iya iya. Semuanya membawa konsekuensi pada jabatan suaminya loh. Di nonaktifkan. Ada yang berhentikan. Ada yang berhentikan. Ada saksi administratif. Tapi tau gak hal yang menarik tentang ini. Hal yang menarik tentang ini. Kalau kita bisa bertindak lebih daripada berkeluar di sosmed. Revolusi di Mesir atau di banyak negara kan dimulai dari Facebook. Ya betul. Iya kan. Dengan adanya hal-hal ini dibuka di Twitter dan di sosmed. Seharusnya ini bisa akhirnya yang diinginkan oleh Pak Jokowi nih. Revolusi mental. Wah cuci. Akhirnya bisa terjadi loh. Iya. Karena kan permasalahan negara ini kalau secara struktural. Kalau dari pejabat-pejabatnya aja semua gak jujur, gak berintegritas, banyak bermain. Dan pasti kebawahnya tuh makin hancur. Nah ini kalau bisa diberesin di bagian atas-atasnya ini. Terjadi sebuah revolusi mental di pejabat-pejabat. Orang yang berkuasa. Akhirnya bisa berubah loh ini negara. Akhirnya. Dibutuhkan partai sosmed Twitter untuk itu. Dan itu makanya menurutku poin penting banget tuh yang tadi Kak Jo bilang. Kalau mau revolusi yang diubah itu harus sistemnya juga. Kalau sekarang respon negara atas berbagai kejanggalan yang ramai di media sosial. Pamer kekayaan pejabat yang dicurigai karena tindak pidana korupsi. Itu di responnya hanya dengan himbauan atau larangan memamerkan. Atau nasehat supaya hidup sederhana. Atau melarang buka puasa bersama bagi pejabat. Negara seharusnya tidak seperti itu. Itu bagiannya pemuka agama, bagiannya kiai, bagiannya pendeta. Negara punya kuasa, punya aparat, punya wawenang untuk memaksakan aturan. Jadi harusnya kalau mau ada perubahan signifikan. Ya bikin aturan yang bisa memastikan pejabat-pejabat itu akan bisa terjerat. Kalau kekayaannya tidak wajar atau peningkatan kekayaannya tidak wajar. Dan tidak bisa membuktikan bahwa kekayaannya itu diperoleh lewat sumber yang halal. Bikin dong aturan. Jangan cuma menghimbau. Itu respon yang tepat menurutku. Dan katanya ada RUU apa tuh mana nak? Oh iya. Itu jadi istilahnya itu adalah illicit enrichment. Atau unexplained wealth. Kekayaan yang gak bisa dijelaskan. Di negara-negara lain tuh udah ada aturan itu. Di Indonesia sebagian dari prinsip itu sebetulnya sudah dimasukkan di rancangan undang-undang perampasan aset. Rancangan undang-undang yang sampai sekarang gak jelas karena belum dimasukkan ke DPR. Jadi masih bahkan belum dibahas. Sebetulnya itu masuk prolegnas. Program apa namanya prioritas. Legislasi prioritas. Tetapi sampai sekarang tuh masih belum dibahas di DPR dan di pemerintah. Jadi ayo dong kalau memang serius bikin aturannya. Atau LHKPN. Pastikan LHKPN itu bergigi. Kalau sekarang orang gak ngelapor LHKPN gak ada sanksi. Yang paling kalaupun ada sanksinya administratif. Kalau orang lapor tapi ngarang-ngarang gak sesuai fakta LHKPNnya. Itu juga gak ada jeratan yang bisa memaksa dia untuk jujur melaporkan. Jadi ya harusnya mekanisme verifikasi LHKPN. Memberikan kekuatan kepada KPK untuk juga bisa lebih jauh melihat apa nih laporan hal terkekayaan. Itu baru respon negara yang pas. Bukan cuma sebatas nasihat dan himbawan. Karena kalau itu gak terjadi. Ya akhirnya kita sebatas terhibur di sosial media. Terbatas menjadi polisi riaknya pejabat. Terbatas memberikan salut kepada partai sosmed yang dengan teliti gitu ya. Dan dengan semangat berapi-api membuka ketidakwajaran-ketidakwajaran yang terjadi. Dan habis di media sosial. Dan gak akan pernah ada perubahan sistem seperti yang tadi kamu bilang seharusnya bisa dilakukan. Iya. Tapi susah RUU pemerasan aset ya... Perampasan. Perampasan. Perampasan aset. Sorry. Karena banyak orang yang masih diperas sekarang kan. Gila. Bagus gak? Gila. Kayak intinya kayak susah karena they have no incentive to do it. Incentive mereka apa? Mereka membongkar diri mereka sendiri. Semua keaipan mereka sendiri kalau ada RUU perampasan aset. Jadi ribet. Kayak you're signing your own death wish gitu. Iya. Mereka kayak waduh. Waduh RUU perampasan aset gak bisa lagi nih. Karena kan yang nge-listen management itu kan pembuktian terbalik. Jadi lu yang harus ngebuktiin. Iya. Gaji lu 5 juta. Tunjangan lu 5 juta. 10 juta. Kalau lu bisa beli Prada. Eh Prada berapa orangnya kak? Yang mana? Ini. Aduh. Nah kalau yang ini kan kawek. Tanah kutip kawek juga kan. Tanah kutip kawek. Kawek tiga lagi. Enggak kalau di total-total gaji segitu. Tapi lu bisa beli barang yang harganya ratusan kali lipat dari penghasilan lu. Lu harus ngebuktiin. Oh gue dapet warisan. Oh gue dapet tunjangan. Apa namanya santunan. Dan waktu itu kan juga ada yang peningkatan kekayaannya tinggi. Dibilangnya dapet santunan dan sebagainya. Ya gak apa-apa asal bisa dibuktikan. Tapi kan jadi sekarang beban pembuktiannya ada pada lu. Itu tuh. Makanya pada gak mau tuh karena itu kali. Iya pada gak mau. Aduh. Jangan nih guys. Tahan-tahan dulu. Tapi itu kalau mau lebih personal lagi ya. Ini alasan kenapa saya gak mau jadi PNS Mbak Nana. Ibu kita kan diploma. Dan saya ngeliat kerjaannya. Wah enak nih keluarga negeri DLL. Tapi mama tuh salah satu orang yang sangat terbuka dengan gajinya. Dan pendapatannya. Dan saya sebagai anak gitu. Ya maksudnya sebagai anaknya yang ngeliat. Saya tuh merasa saya gak mau pendapatan saya segini. Emang. Dan mama tuh dari dulu selalu menuntut bahwa kalau kita jadi PNS. Ini adalah uang negara. Jadi sebagai contoh. Sebagai contoh kan mama dulu di Denmark. Dubes di Denmark tuh sempet gak ada 8 bulan. Nah mama sebagai orang kedua harus memenuhi posisi dubes. Jadi acting. Acting ambassador. Sachet d'affaires. Ya apalah. Acting ambassador. Nah sebagai acting ambassador mama tuh dapet pagu-pagu dubes. Yang seharusnya kedubes. Nah tapi waktu itu mama tuh gak mau ambil. Karena mama bilang kalau mama bisa hidup dengan uang yang dibawahnya. Kenapa mama harus ambil ekstra-ekstra benefit. Yang ini seharusnya tanpa ini juga bisa berjalan kok gitu. Contoh mama tuh ada benefit untuk pakai mobil dubes. Gak dipakai. Gak dipakai. Tinggal di rumah dubes. Gak dipakai. Gak dipakai semua. Nah saya sebagai anak kesel. Karena saya mau dong ditinggal di rumah dubes. Bayangin saya tinggal ajak teman-teman sesatu sekolah kayak. Wah ayo dong main ke rumah gitu. Rumah dubes kan gede-gede. Mama ngamak. Mbak Nana kan tuh masih tau. Mbak Nana dulu sempet. Papanya Mbak Nana kan dubes kan dulu. Sempet. Abi tuh dubes di Mesir. Rumah dubes kan gede-gede kan. Rumah-rumah perwakilan Indonesia di luar negeri tuh selalu bagus-bagus. Nah aku tuh kesel banget Mbak Nana. Kesel banget. Waktu itu kita berantem. Karena kayak. Karena we were young kids kan. Mama why can't we. Kita kenapa gak saya tinggal. Nah mama bilang. Mama selalu bilang. Ini adalah uang negara. Ini uang dari rakyat. Jadi ini harus dipertanggung jawabkan. Kalau mama tinggal di rumah dubes. Padahal mama punya rumah sendiri. Kenapa mama harus tinggal di rumah dubes. Mama udah bisa tinggal di rumah sendiri kok. Nah itu jujur. Kesel. Sebagai anak kesel. Karena banyak privilege yang hilang. Cuma ya. Sifat-sifat itu kadang-kadang jadi tertanam gitu. Bahwa. Kalau jadi PNS tuh hidupnya. Harus jujur. Harus tanggung jawab sama uang rakyat. Makanya ujungnya saya gak mau jadi PNS. Itu sedikit curhat gitu. Karena ya. Kok ribet banget ya hidupnya. Harus menjaga image. Harus sederhana. Harus gini. Untuk lanjut ini. Kemarin kan kita untuk TWK. TWK season 3 coming up. Untuk TWK kita ke IPDN kan. Iya. IPDN Bandung. Kita kan interview. Audisi. Audisi calon peserta. Calon peserta TWK season 3. Salah satu dari tim audisi. Berapa ya Andreas? Gue lupa. Kami diajarkan di IPDN. Kalau lu mau jadi kaya. Ya lu jangan jadi PNS. Salah satu. Siapa? Perajanya. Salah satu perajanya ngomong di IPDN. Kalau lu mau jadi kaya. Karena PNS melayani rakyat. Go somewhere else. Jadi sampai. Ya semoga ya. Ajaran IPDN itu terus ada ya. Karena yang terjadi sekarang. Justru kebalikannya. Kalau ngeliat ada rumah mewah. Kalau ngeliat ada orang. Apa namanya. Kayaknya. Kecukupan banget. Orang bilangnya. Pejabat. Oh pejabat. Pantes gitu. Iya. Sekarang tuh jadi kebalik. Seolah-olah dinormalkan. Seolah-olah diwajarkan. Pejabat. Punya. Harta segitu gedenya. Wajar pejabat. Iya gak sih? Ya iya iya. Ya kan harusnya yang kaya tadi. Mama kamu cerita. Harusnya kaya tadi mahasiswa IPDN itu bilang. Ya udah miskonsepsi ya. Udah salah kaprah semuanya. Ya semoga masih adalah PNS-PNS yang. Pasti. Dan masih banyak. Banyak. Cuma jarang banget disorot. Banyak pasti banyak. Jadi kalau ada partai ada akun Twitter mana gitu. Menurut saya ya di Indonesia tuh sering banget menyorot ke negatifan. Iya. Kalau ada akun-akun Twitter yang bisa menyorot ke positifan gitu. Kayak PNS-PNS jujur. Laksanakan juga loh. Supaya orang-orang di generasi berikutnya juga terinspirasi bahwa. Banyak kok. Banyak kok orang jujur. Ini tugas baru untuk partai sosmed berarti. Kasih ke tugas nih. Atau enggak bukan partai sosmed. Kita ngambil TV. Kalo TV kan selalu ada... Selangat tugas. Iya. Mumpung ramadhan ya. Eh kalian tuh, kalian tuh pernah puasanya. Bagus kali. Barang ini bagus. Akhirnya penonton kita tahu kita bukan Islam ya. Kita katolik kan. Katolik. Aku pernah puasa, aku pernah puasa. Oh Kak Jo pernah puasa? Kenapa Kak Jo? Di hari pertama. Biar solid sama teman-teman Islam. Oh. Tapi puasanya curang. Karena gini. Jujur puasa gue curang. Kenapa? Mingaman? Beberapa tahun yang lalu lah. Ada masa tertentu gitu? Orangnya jadi korek-korek kan? Jadi... Teman-teman solid sama teman-teman. Teman-teman. Ada plural. Plural gitu ya. Teman. Bukan. Teman-teman. Tapi aku curang puasanya. Soalnya aku enggak sahur. Dan waktu itu lagi hari libur. Jadi aku tuh bangunnya jam 12 siang. Jadi aku cuma enggak makan 5 jam, 5 setengah jam. Jadi itu bukan puasa yang proper ya. Ya. Kayak kemarin Kak Ju ke UIN. Tapi banyak sih yang puasa emang bangunnya siang mulu. Kemarin Kak Ju itu ke UIN ya. Kak Ju ngeliat ada satpam ya kayak... Pak Ogah gitu. Dari jam 6 pagi. Itu udah bekerja di bawah terik matahari. Itu baru puasa yang menurut Kak Ju itu puasa hardcore. Karena dia harus kepanasan. Ya enggak tau ya dia minum atau enggak. Enggak tau ya. Cuma itu puasa yang keras banget menurut Kak Ju. Kalau yang tidur di AC sampai jam setengah satu. Siapa tuh Kak Ju? Habis itu enggak makan 5 jam ya gampang itu mah. Cuma semua orang juga bisa kayaknya. Tapi kan puasa bukan hanya menahan lapar. Nah bener. Kak Ju gimana sih? Tolong dijelaskan. Kak Ju gimana sih? Tolong dijelaskan. Puasa lebih dari itu. Selengkapnya di Shihab-Shihab Indonesia. Indonesia Barat atau tonton di video.com. Ya bener-bener. Masuk gak? Masuk. Bagus. Siap-siap di Indosiar jam setengah 6 kan? Setiap hari. Setiap hari. Sampai? Insya Allah sampai selesai Ramadan. Wow. Dan siapa tau berlanjut terus tuh. Jadi pengen nonton? Karena mau tau apa lagi ya? Nafsu kan banyak nafsu. Yang Nevi tau ya. Menahan nafsu bener. Puasa tuh juga gak boleh rokok ya? Kayak ini. Ya gak boleh ngerokok. Ya gak boleh lah. Boleh. Orang bahkan ada yang bilang gak puasa pun gak boleh ngerokok. Kan ada. Ada bahasa apa makruh? Makruh. 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 Itu artinya apa? Makruh itu kalau dilakukan masih boleh tapi sebaiknya dihindari. Jadi kayak gosok gigi tuh makruh? Kalau mubah tuh boleh. Gosok gigi tuh. Boleh gak sih? Seduluh sempet ada kayak. Wajib ya kalau menjaga kebersihan kan wajib. Boleh ya? Jadi bersih. Karena apa maksudnya? Konteksnya gosok gigi pada saat puasa. Iya. Kami disihap-sihap. Kita gak ngomongin itu ya? Iya. Ngomongin kisah-kisah dalam Al-Quran. Beneran ngomongin singkat gigi lagi. Iya. Tapi untuk cari tau di Inggris jar. Oke. Tetap loh gue. Jadi bagi para mus-mus, bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar. Semoga lancar. Semoga tadi semua permasalahan yang kita ngomong disini ada solusinya tadi. Soal pihak dunia. Iya. Soal pejabat-jabat yang... Flexing. Yang flexing. Ya itu dia. Iya. Iya. Biasanya kalau kita ending kan ada... Tos minum ya? Tos minum. Gak ada jadi kita cuman... Tapi boleh tau satu hal terakhir nih? Hal terakhir. Hal terakhir. Aduh gak tau sih Mbak Nana mau jawab atau gak ya? Apa sih? Soalnya ini tuh selalu hangat tiap tahun kalau lagi bulan Ramadan gitu. Apa tuh? Yang kayak warung ditutup. Apa sih dengan kain gitu-gitu. Itu pendapat Mbak Nana tuh gimana? Soalnya kalau di... Ada yang sangat vokal di Twitter dan di Instagram. Dia bilang bahwa yang menjalankan orang yang lagi puasa. Yang tidak puasa itu memiliki opsi. Ya bukan memiliki opsi. Dia bisa menjalankan hidupnya dengan... Tahu bahwa dia gak puasa. Atau apakah orang yang gak puasa ini harus memikirkan... Tentang orang yang sedang puasa. Itu nah pendapat Mbak Nana tuh gimana? Di... Agaf ya udah tau jawabannya sih. Apa? Disiap-siap. Ya bener. Bener dong? Nah itu jawabannya kan? Ya bener dong. Itu jawabannya disiap-siap. Ngapain gue nanya ya? Ngapain nanya Kak Jo? Gak apa-apa. Itu pas banget sebagai teaser. Jadi kita akhiri disini. Kita berjumpa setiap pukul 17.30. Sihat-sihat ini. Yee dah. Assalamualaikum lagi no Anofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau! Atau!